Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Alvin Walikaputra Di channel kebahagiaan kalian Al Oto Pada kali ini ada Sebuah mobil Dari customer Dimana mobilnya itu Kilometernya baru 30 ribu Akan tetapi untuk olinya Sudah berkerak teman-teman Ini teman-teman Untuk olinya Dia sudah berkerak Seperti ini ya teman-teman Berkerak dan berlumpur Bisa kita lihat Untuk keraknya Pada kendaraan ini Customer sendiri jarang ganti oli Dan untuk Pergantian olinya Dari mobil baru sampai Kilometernya 20 ribu itu Baru ganti oli Satu kali Jadi harusnya untuk Normal ganti oli Filter oli itu Harusnya Per 10 ribu Atau 6 bulan Maka Aturannya kita Mematok Pakai patokan 10 ribu atau 6 bulan Dimana Yang tercepat Itu yang didahulukan Semisal kilometernya sudah 10 ribu Belum 6 bulan Maka Itu sudah Waktunya Ganti oli Ataupun Sebaliknya Kilometernya Belum 10 ribu Atau Sudah 6 bulan Itu juga Sudah waktunya Ganti oli Kalau Untuk kendaraan ini 20 ribu Mulai 0 kilometer Sampai 20 ribu Baru ganti oli Satu kali Jadi dia Olinya Lama-kelemaan Ngerak Atau menjadi lumpur Dan efek Sampingnya Maka nanti Kalau Lumpurnya itu Kotorannya sudah besar-besar Bisa menyumbat Pompa oli Jadi Olinya Oli Teman-teman Di Mesin itu Tidak bisa Bersirkulasi Oke teman-teman Kalau kontrol olinya Nyala Dan tidak bersirkulasi Maka Teman-teman harus Mengoha Engine Teman-teman Oha mesin Dan Hal itu akan Memerlukan Biaya yang Sangat banyak sekali Ini untuk Pra olinya Dia sudah sampai Ketodoknya Dan juga Ini teman-teman Dia berlumpur Ini teman-teman Kita bisa lihat Lumpurnya Di dalam mesinnya ini Ini Lumpurnya Sangat pekat sekali Dan bahayanya Lumpur ini Lumpur ini Bisa Menyumbat Sirkulasi Oli Mesin Ini teman-teman Kita lihat Untuk Kualitas olinya Yang berlumpur Tadi Nah ini teman-teman Olinya Sangat Hitam Sekali Teman-teman Kalau itu Teman Telat Untuk Penggantian Oli Secara Berkala Apa yang Terjadi Ini Oli Teman-teman Akan Berlumpur Hal itu Bisa Membahakan Mesin Sekali Lagi Hal itu Bisa Berbahaya Bagi Kondisi Mesin Kendaraan Teman-teman Paling Kalau teman-teman Ganti Oli Filter Oli Setiap 6 bulan Sekali Paling Olinya Cuma Kena Biaya Rp450.000 Akan Tetapi Kalau teman-teman Telat Ganti Oli Telat 2000 Km 3000 Km Itu Nanti Lama-kelamaan Oli Di dalam Mesin Itu Akan Berlumpur Seperti Tadi Teman-teman Apalagi Kalau Telatnya Melebih 5000 Km Itu Baya Sekali Buat Kondisi Mesin Kendaraan Teman-teman Kalau Olinya Sudah Berkerak Kayak Tadi Maka Kendaraan Teman-teman Perlu Di OH Enjin Lalu Dipersihkan Olinya Kemudian Diganti Perpak 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 Sil-silnya Diganti Dan Hal Itu Akan Mengeluarkan Biaya Yang Banyak Sekali Oke Sekian Informasi Dari Saya Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Jika Ada Yang Ingin Dikomentarkan Silahkan Berkomentar Di Kolom Komentar Kita Diskusikan Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh